Tapi jawab ada, tidak ada bahwa Bapak itu dalam keadaan kritis sudah membaik, sudah stabil. Kita tidak perlu bicara lebih detail, kita harus menghormati Pak Habibie adalah orang sepuh. Pernah memimpin negara ini satu tahun lebih, membuat banyak usaha industri. Jadi sekarang kasihlah beliau waktu untuk sejenak beristirahat. Toh nanti kalau beliau sehat lagi, beliau juga siapapun bisa terima. Tapi juga tidak seperti zaman dulu lagi, harus sesuai umur. Bahwa kita harus sadar beliau itu sudah 83, menjalan 84. Semua orang yang masih punya kakek nenek hidup atau orang tua hidup yang di atas 80 tahun mengerti mereka menyembuhkan diri jauh lebih lama daripada saudara-saudara yang lebih muda. Itu saja yang saya melaporkan. Mohon doanya, semoga Bapak cepat lekas sembuh dan akhirnya bisa beria-ria lagi dengan cucu-cucunya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Hah? Tadi saya bilang apa? Kenapa? Sakitnya ya itu, lemah, letih, karena beliau beraktifitas terlalu banyak sehingga akhirnya jantungnya tidak mengikuti lagi. Jantungnya akhirnya, kalau namanya orang kayak, Bapak tidak pernah biasa lari maraton, tiba-tiba disuruh lari maraton jantungnya kan akan berlebar-lebar. Beliau ini, walaupun olahragawan kan berketahuan bahwa beliau itu setiap hari berenang. Tapi karena menua, memang akhirnya tidak bisa berenang kayak dulu lagi. Walaupun dulu jantungnya jantung sport, tapi sekarang adalah proses alamiah bahwa semua organ di badan melemah sesuai dengan umur. Tidak mungkin Bapak bisa sprint kayak orang zaman umur. Bapak umur berapa? Nah, tidak mungkin Bapak bisa sprint. Oleh karena banyak orang kunjungi Bapak, otomatis Bapak lemas, capek sendiri. Karena Bapak mau menunjukkan sehat. Memang tidak ada salahnya, tapi juga kita harus tahu diri itu orang tua. Ada lagi? Harus. Karena peraturan rumah sakit juga adalah, ini CICU. Critical ICU. Di mana, di luar negeri aja, kalau kita ke Singapura, kita kok bisa beran, kita kok taat pada peraturan. Kenapa di sini tidak? Peraturan ICU adalah, biarpun keluarga yang boleh kunjung itu sangat terbatas. Kalaupun masuk, paling cuma satu orang, dua orang maksimal. Jadi, memang sengaja dimasukkan ICU, karena tidak ada pilihan lain untuk membiarkan beliau istirahat. Untuk bisa menyembuhkan diri. Kita mau kasih medikamen, obat-obat sebanyak mungkin, tapi kalau beliau tidak dikasih istirahat, tidak ada guna. Sudah? Tidak. Pak Habibie memang belum siuman dari bangun aja. Agak istirahat. Karena beliau kan lemah, malam istirahat, pagi belum bangun, tidak ada kritis apa-apa. Jangan percaya hoax. Pak, apakah kita bisa mendapatkan keserangan, pen-update, dan bagaimana ini publik cukup mempunyai tentang banyak dari pen-pen-pen Presiden Pak Habibie? Menanyakan, publik menanyakan bagaimana kata-kata-kata. Bisa. Dan yang akan saya doa kasih berita adalah saya. Dan hanya saya sendiri. Karena sudah sepakat, masing-masing tim punya tempat untuk mengurusi Pak Habibie, saya yang menghadapi publik. Dan dengan senang hati saya akan, kalau saya bisa setiap hari, saya akan naksakan setiap hari, karena saya pun ada tugas-tugas lain. Tapi kalau, apa namanya, saya bisa buat, ya umpama sekitar jam segini setiap hari, saya akan usahakan. Paling tidak dua hari sekali. Harus fair saya. Nanti kalau Bapak sudah pulih, total. Nanti kita akan terangkan semua apa yang terjadi. Untuk sementara, mohon maaf, mas saya tidak bisa keluarkan detail apapun. Apa namanya, saya cuma minta doa saja, biar jangan khawatir, Bapak tidak dalam keadaan meninggal, justru membaik dan stabil. Itu saja. Sempat. Sama saya sih tidak ngomong banyak sama kakak saya. Bicara, karena, kan hanya terbatas orang masuk, jadi saya jemput di luar, yang bawa masuk saya, akhirnya di dalam dijemput sama kakak saya. Saya rasa Pak JK diterangkan di dalam apa yang terjadi, Pak Yusuf kala. Cuma sebentar, kira-kira lima menit ya, lima menit ada di sana, langsung pulang lagi. Masuk sampai ke ruangan pakai masker kayak gini, bersihin tangan. Tidak. Tidak. Tim dokter sini cukup bagus. Kenapa harus dibawa ke Jerman? Lagi pula, sebagai orang tua yang sakit, kalau terbang, dengan jarak jauh malah, dan dalam keadaan kayak gini, lebih bahaya. Siapa lagi? Ya? Bapak itu senang terima tamu banyak orang yang minta pendapat, minta gimana, menurut Bapak gimana, karena memang beliau kan yang paling mengerti teknologi, pernah jadi menteri, pernah jadi apa namanya, Wapres, pernah jadi presiden, jadi beliau sangat mengerti. Banyak orang politik minta, banyak sahabat juga masih datang dan minta pendapat, Bapak dengan senang hati, ya kelemahannya Bapak karena otaknya masih jalan, tapi suka lupa badannya sudah tidak mengikuti lagi. Akhirnya memang awal-awal dari penderitaannya ya itu, bahwa di mana-mana selalu di ini. Jadi memang untuk berikutnya kita harus di rumah, di kuningan pun harus kita batasi, kalau sudah sembuh pulang ke kuningan kita harus batasi siapa yang menjunggu. Siapa lagi? Udah? Oke. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Keputusan terawan. 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 Sudah hampir satu pintu. Satu pintu. Sudah dari jalan. Ini apa yang apa itu? Tadi pemaparan dari Tarek Kemal Habibi sebagai perwakilan keluarga untuk memberikan kondisi terkini mengenai kesanakan, kesehatan BJ Habibi yang dilaporkan memburuk. Tadi ditegaskan oleh pihak keluarga, kondisi kesehatan BJ Habibi memang sempat menurun akibat terlalu padatnya atau jadwal atau akibat kelelahan dan saat ini kondisinya tengah dalam pemulihan. Dan minta juga pengertian dari masyarakat untuk tidak mudah mempercayai kabar-kabar bohong atau hoax yang beredar seputar dengan kondisi kesehatan BJ Habibi. Terima kasih Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Saya Ali Beratmaja, CNBC Indonesia. Beyond Business.